Inka bufiha bismillahimajreha wa mursaha La'asiman yawma min amrillah La'asiman yawma min amrillahi illa marrohim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA dimanapun anda berada Senang berjumpa kembali dalam program kita Bahteranu Di dalam program ini insya Allah kita akan membahas Satu karya agung dari hadrat mesih Muali s.a.w. yang berjudul Kishtinuh Atau di dalam bahasa Indonesia kita juga sebut Bahteranu Saya Hafizul Rahman, di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Menurul Islam Yusuf Syahid Oleh karena itu baiklah kita sapa bila terlebih dahulu Assalamualaikum bapak Assalamualaikum Sehat bapak hari ini? Alhamdulillah Baik pemirsa MTA dimanapun anda berada Untuk episode kali ini kita akan membahas buku Bahteranu Dimulai dari halaman 66 hingga halaman 71 Mari kita mulai diskusi kita Bapak Di dalam surah Al-Fatihah selain menyebut sifat Allah Ta'ala Rabubiyat, Rahmaniyat, Rahimiyat, Maliki Omidin Di dalamnya juga terkandung doa Yang di dalamnya itu Yang di dalam doa itu terkandung suatu nubuatan agung Doa apa yang dimaksud di dalam ini Ya disitu kan doa itu Bahwa Bahwa tunjuki, bimbing, dan sampaikanlah kami ke jalan yang lurus Nah disini nubuatan itu tentunya ada seorang yang akan diutus oleh Allah SWT Bukan hanya untuk agama Islam saja Tetapi seluruh pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul yang Sejak nabi Adam sampai kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW Nah itu umat mereka-mereka itu yang sudah dibimbing oleh Allah SWT Yang di dalam kitab-kitab sucinya mengandung nilai-nilai yang luhur Yang sudah dilupakan itu Maka dengan perantaraan seorang utusan yang akan diutus Satu imam besar itu Imam yang agung dan rasul agung ini Itu ada nubuatannya disana Jadi Tunjuki, bimbing, dan sampaikan itu adalah satu doa harapan disitu Sebab begini Kalau kita melihat di dalam Taurat ataupun Injil Itu kita lihat saja sejarah Palestina dan sejarah Bani Israel Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan bahwa Tidak kurang dari 124 ribu nabi-nabi Jadi artinya Allah SWT begitu Dengan sifat Rahmaniyah, Rahimiyah itu kan Selalu memberikan tarbiatnya Rububiat itu Dan tidak henti-hentinya menurunkan hidayah dan petujuk Tetapi manusia itu kan ada yang beriman Ada yang kafir Ada yang dia terus menutup hati dan telinganya Dan menutup pandangannya Jadi disinilah bagaimana Allah SWT mengingatkan kembali Bahwa dahulu Ajaran, perintah, larangan yang sudah diturunkan itu Nah kamu Jangan hanya berusaha sendiri Tetapi memohonlah Kehadirat Allah SWT Untuk dengan tepat dan Singkat itu dapat ditunjukkan oleh Allah SWT Jalan yang diinginkan oleh Allah SWT Ihdina Siratul Mustaqin Kata hudan di sana itu mungkin dalam episode sebelumnya Kita sudah bahas Mungkin Bapak bisa bahas kembali Kata hudan di sana apa saja maksudnya Ihdina tadi kan Itu memang Pada Pada Dasarnya Ataupun Segala Merupakan Satu kesimpulannya itu Karena ini turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW Akan ada seorang Mahdi nanti Yang Sang pemberi petunjuk Nah petunjuk itu tadi sudah dinubuatkan di dalam Hinduism Kemudian Buddhism Dalam Islam, Kristen dan Agama Zoroaster itu Nah jadi Mahdi yang agung ini tentunya Yang akan mendapatkan hidayah dan Wahadainahu Jadi diberikan hidayah dan petunjuk Wa'awhaullahu itu Allah mewahyukan Ajaran-ajaran itu Dan perintah larangan itu Melalui Bimbingan Allah SWT Tentu saya kita meminta Diminta agar ditunjukkan jalan itu Tidak hanya menunjukkan ketika Mungkin kita ingin ke Bogor Ditunjukkan jalan begitu saja Ya Tetapi harus ada dibimbing Disertai Dan terus disampaikan ke tujuan yang Disampaikan sampai tujuan ya Pak ya Yang hakikinya Betul Artinya kita membutuhkan seorang Yang bisa menuntun kita sampai tujuan itu Ya Dan itu juga seseorang yang sudah berhasil Jumpa dengan Allah Artinya yang lika Allah Yang menunggah Menyatu Dan menjadi dalam Wahdatil wujud Ya Menyatu dengan Allah SWT Nah inilah Yang fana Lika dan baka tadi Jadi ini suatu hak Ya suatu Apa ya Keimanan yang hakiki Yang sudah sempurna Nah jadi Tentunya disini Nabi Muhammad Rasulullah SAW Yang ditunjukkan disini Dalam Al-Quran tadi Ya Ihdina itu Maka harus ikutilah dia Maka Kita ditunjukkan jalan yang sebenarnya Dan ketika kita baca setelah Ayat setelahnya Ihdina surat al-Masakim Surat al-Latih Nah Ini pembahasan lain Jadi begini Banyak doa-doa Di dalam Torah Injil itu Hanya sederhana Sajadian Artinya Tidak Satu yang global Yang mendasar Yang betul-betul Mempunyai nilai Yang sangat tinggi Tetapi Dalam Surat Al-Fatihah itu Dikatakan Surat An-Amta Al-Latihim Jadi Atulah Pemohonan Nikmat Jadi sebagaimana Dahulu Zaman-zaman Para Anbiya dan Rasul Sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Diturunkan Banyak Nimat Nah Nimat itu Berlepasan dari mereka Hilang begitu saja Lenyap Di telan masa itu Nah Di dalam Islam ini Sebagaimana Engkau telah memberikan Nimat-Nimat Yang luhur Kepada bangsa Dan pengikut agama Yang lalu Itu berikanlah Kepada kami juga Yaitu Kenimatan tadi Siddiq Salah Surahada Dan Nabi Jadi ini Doa yang dipanjatkan Atau diajarkan Allah SWT Di dalam Al-Fatihah ini Ini adalah Suatu doa yang Sangat Tinggi Sekali nilainya Artinya Suatu nilai Yang agung Yang Betul-betul Merupakan Bobot yang Sangat tinggi Sekali Ya Kemudian setelah Ayat tersebut Ada lagi Disambung Goeril makdubi Alayhim Murad Dolin Ya Jadi begini Sebetulnya Masa Dan keadaan Akan terus Silih berganti Sunatullah Juga tetap Dia Dan manusia Dengan fitrat Dan keadaannya Itu selalu Begitu juga Makanya Allah SWT Dengan sunatullah Mengurus Nabi Rasul Wahyu Tetapi manusia Tetap dengan fitratnya Itu Banyak yang melanggar Dia disitu Nah Sampai Diajarkan Diberitahukan Bahwa Ada golongan Yang makdub Dia Makdub itu Adalah Yaktulunal Anbiya Be'gari Hakin Bukan Hanya saja Dia itu Menentang Memfatwa Mengkafirkan Memusuhi Tetapi Banyak juga Yang berusaha Untuk membunuh Memerangi Nah Itulah orang Yang dimurkai Oleh Allah SWT Nah Itu yang dikatakan Makdub Ghazab itu Artinya Kemurkaan Makdub Orang yang dimurkai Oleh Allah SWT Nah Disitu yang nyata itu Adalah Golongan Yahudi Sebabnya Dikatakan oleh Rasulullah SAW 124 ribu Nabi-Nabi Dan ribuan tahun itu Terus menerus Silih berganti Ya Mereka itu Duryatan Bakdu Habib Badin Padahal Jadi Dari generasi Ke generasi Orang tahu ini Setiap Nabi Dan para Utusan Allah Itu kan dari Keluarga Bangsawan Orang yang Terpandang Orang yang Mempunyai Ahlak Yang luhur Ketika Diutus Dari Kelompok Yang sama Tetap saja Mereka Mengingkari Nah jadi Saking itu Menjadi Kebiasaan Manusia Tuhan Murkah Nah Golongan Penentang Kebenaran Itu yang dikatakan Magdu Nah Kalau Dole Itu sesat Allah SWT Mengutus Seorang Utusan Allah Yang Sangat Mulia Itu Nabi Nah ketika Hidupnya itu Diingkari Sampai Disiksa Dan segala Disalipkan Dan berusaha Untuk dibunuh Tapi setelah Meninggal dunia Justru Dipuja Disanjung Dan Dibitu Dibesarkan Sehingga Dikatakan Sebagai Anak Allah Dan Tuhan Nah itu Sudah Melampaui Batas Dia Nah oleh Karena itu Dia Dolin Dan sesat Lepas Daripada Jalan Yang sebenarnya Nah jadi Diperingatkan Pada umat Islam Janganlah Nanti Kalian itu Seperti umat Yang terdahulu Tadi Yang ratusan Ribu Artinya Nabi-Nabi Utus Mereka Tuh Saja Membangkang Memusuhi Atau Nanti Ketika Wujud Agung Yang Engkau Imani Kemudian Itu Engkau Agungkan Sedemikian Sehingga Lost Control Sehingga Keluar dari Jalur Yang Sebenarnya Sebagai Tuhan Ya Kalau Nabi Muhammad Rasulullah Nanti sebagai Khatamun Nabi Tidak Lagi Nabi Dan sebagainya Itu Nah Indikasi Dan gejala-gejala Ini ada Karena Rasulullah Mengatakan kan Umatku itu Akan Mengikuti Yahudi dan Nasara Setabak Demi setabak Jadi artinya Dengan Doa Fatiha itu Diingatkan Ya Di dalam Solat Di dalam Kita Ibadah Kepada Jangan lupakan Itu Membaca Fatiha Sehingga Supaya Itu Tertalam Jangan Sampai Nanti Ketika Kamu Mengikuti Alur Pikir Dan Satu Keyakinan Sendiri Sehingga Meninggalkan Apa yang Diingatkan Oleh Allah Tadi Dengan Doa Doanya Artinya Doanya Adalah Kita Memohon Diberikan Petunjuk Ke Jalan Yang Benar Tapi Kita Berdoa Agar Tidak Termasuk Kedalam Golongan Yang Makdub Dan Tidak Pula Kedalam Golongan Yang Dolin Dan Ini Satu Juga Ada Nubuatan Disitu Bahwa Di Dalam Islam Nanti Bukan Hanya Saja Nanti Manusia Itu Mayoritas Dari 72 Golongan Itu Akan Hanyut Kedalam Kesesatan Dan Kemurkaan Tuhan Tetapi Dengan Doa Yang Diajarkan Oleh Allah Itu Mohonlah Ni'mat Nah Ni'mat Itu Pasti Akan Muncul Dari Mereka Bahwa Keagungan Dan Ketinggian Agama Islam Itu Akan Dapat Nanti Melahirkan Putra-putra Rohani Ataupun Orang-orang Pilihan Allah Yang Akan Menjadi Mereka Itu Orang Yang Mendapatkan Nikmat Yang Sempurna Dari Allah Itulah Nubuatan Yang Telat Nah Nubuatan Itulah Seperti Pohon Itu Kan Kalau Memiliki Buah Yang Benar-benar Bermutu Tinggi Barulah Pohon Itu Pohon Yang Pilihan Tapi Kalau Hanya Berjatuhan Semua Tidak Ada Buahnya Itu Bukan Pohon Yang Indah Pohon Yang Bagus Nah Itulah Yang Dikatakan Itu Sajaratun Tayyibatun Yang Asulha Kulah Ini Itu Jadi Wafar Dia Selalu Memberikan Buah Setiap Saat Setiap Waktu Dan Terus Berkembang Berbunga Berbuah Nah Islam Itu Pun Mengajarkan Bahwa Ni'mat Ni'mat Yang Dulu Pernah Diberikan Tidak Semua Buah Itu Akan Berjatuhan Seperti Hanya Yahudi Dan Nasara Umat Yang Demikian Tetapi Dari Situ Nanti Akan Muncul Buah Yang Menyempurnakan Keteladanan Daripada Rasulullah Dan Buah Daripada Ajaran Islam Yang Sempurna Kemudian Di dalam Buku Bahteranuh Ini Hazrat Masih Mual Bersabda Bahwa Menjadi Kebiasaan Di dalam Lingkup Kalam Ilahi Bahwa Manakala Suatu Kaum Itu Dilarang Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan Pastilah Di antara Kaum Itu Terdapat Sebagian Yang Menurut Ilmu Ilahi Akan Melanggar Yang Tadi Dilarang Untuk Melakukan Sesuatu Malah Melanggar Dan Melakukan Perbuatan Itu Sedangkan Sebagian Yang Lain Menempuh Jalan Kebajikan Dan Ketaatan Apa Maksud Sabda Beliau Jadi Begini Jadi Sangat Sedikit Orang Yang Buka Hatinya Dan Menerima Kebenaran Tapi Bagaimanapun Juga Allah Ta'ala Mengajarkan Sehingga Syariat Itu Tidak Sekaligus Diturunkan Hanya Dalam Satu Waktu Tetapi Sedikit Demi Sedikit Sepanjang Umur Seorang Utusan Allah Itu Dia Memberikan Pelajaran Itu Karena Daya Dan Kemampuan Serta Pemahaman Manusia Itu Terbatas Dia Sebentar Dia Pagi Beriman Sore Sudah Ingkar Lagi Nah Jadi Untuk Pengingkaran Itu Sangat Mudah Sangat Riskan Contoh Saja Dalam Al-Baqarah Ketika Nabi Musa Mengatakan Jangan Kamu Sembah Sapi Betina Macam-macam Pertanyaannya Bagaimana Warnanya Bagaimana Bentuknya Seperti Apa Seperti Apa Sudah Ditanya Dijawab Dijawab Sampai Hampir Hampir Tidak Beriman Baru Pada Akhirnya Oke lah Kalo Gitu Kami Jelas Sekarang Itu Menunjukkan Diperintahkan Jelas Tapi Diamalkan Tidak Masih Saja Bertanya 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 Tetapi Ketika Nabi Muhammad Rasulullah Mengajarkan Beliau Itu Memang Tegas Berhala Itu Dihancurkan Oleh Beliau Semua Seperti Hanya Nabi Ibrahim Itu Jadi Akar Dan Semua Dasar Daripada Kesesatan Itu Dihancurkan Tidak Selalu Mengikuti Kehendak Dan Dorongan Hati Manusia Itu Tetapi Nabi-Nabi Yang Betul-betul Sebagai Mewahid Orang Yang Berdiri Di Atas Ketauhidan Itu Tegas Nabi Ibrahim Sampai Siap Untuk Dibakar Hidup-hidup Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Beliau Menghancurkan Berhala Itu Marah Besar Sampai Ketika Perintah Jangan Kamu Hari Ini Meminum Lagi Minuman Keras Dihancurkan Semua Ya kan Nah Itu Ketegasan Disana Walaupun Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Tetapi Diperlihatkan Disitu Bahwa Ketaatan Itulah Pertama Wahyu Itu Datang Itu Diamalkan Jangan Kamu Seperti Yahudi Samina Wa Asoyna Ya Ataupun Mendengar Tetapi Tidak Mendengar Melihat Tapi Tidak Melihat Seperti Apakah Kondisi Ini Terjadi Pada Umat Islam Maksudnya Ketika Syariat Itu Masuk Turun Kepada Umat Seperti Nasrani Jadi Begini Kata Rasulullah Rasulullah Beliau Mengatakan Bahwa Yahudi Terpecah Menjadi 71 Nasrani 72 Umatku Akan 73 Kulung Finar Semua Dalam Api Kecuali Milata Wahidah Ata Firkata Wahidah Nah Itu Ditanyakan Siapa Dia Mereka Yang Bertahan Di atas Nizam Nabi Muhammad Rasulullah Dan Para Sahabat Jadi Dan Dikatakan Juga Mereka Akan Mengikuti Langkah Demi Langkah Jejak Demi Jejak Daripada Yahudi Dan Nasrani Artinya Apa Walaupun Peringatan Itu Datang Nah Itu Doa Al-Fatiha Selalu Di Sana Dia Setiap Kamu Sholat Setiap Rakaatnya Dan Setiap Kita Ibadahnya Itu Jangan Lupa Dengan Fatihah Itu Karena Masa Lalu Dimurkai Diazab Dan Dihancurkan Oleh Allah Itu Dikarenakan Manusia Selalu Menyimpang Melanggar Dan Terus Tidak Beriman Lagi Bahkan Berkhianat Lagi Kepada Segala Amanah Nah Ini Kata Rasulullah Salam Itu Bahwa Nanti Islam Itu Akan Ada Tanazul Menurun Dia Bahkan Keimanan Bukan Islam Saja Dikatakan Kalau Keimanan Umat Manusia Sudah Terbang Ke Bintang Suraya Maka Keimanan Itu Karena Rahim Dan Rahman Tuhan Itu Akan Dikembalikan Oleh Seorang Atau Beberapa Orang Dari Umat Nabi Muhammad S.A. Yang Patuh Tadi Artinya Memang Ketika Mas Mengatakan Bahwa Umat Islam Ini Nanti Sebagian Seperti Yahudi Sebagian Seperti Nasrani Tentu Ada Sebagian Golongan Yang Mengenapi Nikmat Yang Sebagai Amta Alehm Disitulah Jadi Kan Begini Menerangkan Di Bahteranu Kalau Kita Hanya Berbicara Soal Keburukan Dan Akan Kehancuran Umat Islam Ini Tidak Kan Binasa Karena Nabi Muhammad Di Permulaannya Dan Di Akhirnya Nanti Dijaga Kuat Oleh Hadrat Isa Ibn Mariam Dan Di Tengah Tengahnya Ada Mahdi Nah Inilah Yang Membentengi Itu Bahwa Kekuatan Nabi Nabi Yang Dulu Ini Dan Nabi Muhammad Sebagai Kumpulan Ataupun Perpaduan Dari Seluruh Nabi Nabi Yang Hebat Di Dunia Ini Nabi Muhammad Kemudian Mahdi Yang Seorang Yang Mendapat Petunjuk Tadi Yang Dinubuatkan Oleh Seluruh Nabi Dahulu Dan Isa Juga Nanti Umat Yang Akan Memusuhi Kebenaran Menentang Para Nabi Dan Rasul Juga Dari Sini Ada Kekuatan Isa Ibn Mariam Akan Tangguh Dia Akan Selalu Berdoa Kepung Dan Berdoa Nah Jadi Sunnah Ini Tuhan Akan Mem Berlakukan Lagi Sejarah Manusia Tetapi Yang Berperan Nanti Dengan Kekuatan Ajaran Islam Itu Akan Ada Seorang Yang Tangguh Lebih Hebat Dari Isa Yang Dulu Yahudi Pun Pengikut Nabi Muhammad Akan Mengepung Menyerang Sampai Mengkafirkan Memurtadkan Lebih Hebat Lagi Tetapi Disitu Allah Akan Memperlihatkan Ini Gol Nanti Ini Finish Dan Final Daripada Keputusan Tuhan Bahwa Islam Itulah Yang Akan Menang Kata Allah Lagi Manawana Rusul Itu Akan Diperlihatkan Dulu Kamu Bisa Saja Disalipkan Dibuang Ke Laut Ada Yang Dimusuhi Kalau Ini Katanya Tidak Dari Mulai Datang Dengan Dihujani Wahyu Kemudian Dalam Meninggal Dunia Juga Akan Diberikan Hiburan Hiburan Dan Generasi Penerusnya Umat Yang Banyak Kebenaran Akan Menyebar Terus Jadi Disitu Bahwa Jangan Kamu Mengikuti Itu Kaum Yang Lama Yang Dimurkai Allah Yang Kemudian Mereka Melompuy Batas Dan Menepu Kesesataan Selanjutnya Apakah Memang Seokianya Di dalam Umat Islam Ini Timbul Seseorang Yang Menyerupai Para Nabi Dan Rasul Yang Menjadi Pewaris Dan Bayangan Para Nabi Bani Israel Tadi Itulah Yang Katanya Mereka Minta Sepotong Roti Kata Allah Itu Kepada Nabi Isa Mengatakan Bertakwa Kamu Kalau Ada Api Ketakwaan Ini Sinar Dan Kekuatan Takwa Ini Aman Yang Kamu Minta Hanya Dunia Saja Dikasih Oleh Tuhan Tetapi Nanti Kekuatan Rohani Yang Merupakan Nikmat Itu Kamu Tidak Minta Nah Nikmat Itulah Yang Dijanjikan Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallam Dan Umat Nya Asalkan Kamu Jangan Mengikuti Pola Dan Cara Daripada Orang Kaum Yang Tenggelam Dia Dalam Dunia Dalam Kecintaan Dalam Khayalan Semua Nah Jadi Itu Diingatkan Bahwa Yang Kamu Minta Adalah Keridoan Allah Yang Kedua Nikmat Yang Abadi Nikmat Abadi Itu Artinya Tadi Syariat Syariat Disitu Bahwa Mereka Memilah Ada Dua Golongan Nanti Disebutkan Bahwa Pengikut Daripada Perjanjian Lama Dan Pengikut Perjanjian Baru Ini Mereka Ada Dua Macam Nanti Kita Terangkan Oke Hazret Masyimal Kembali Bersabda Dalam Buku Ini Bahwa Beberapa Orang Dari Umat Ini Akan Menyerupai Siti Mariam Sidika Yang Menyerupai Hidup Yang Menjalani Hidup Suci Lalu Roh Isa Ditiupkan Kedalam Kandungannya Dan Lahirlah Isa Daripadanya Apa Maksud Dari Sabda Beliau Jadi Begini Nabi Isa Ini Dijadikan Sebagai Tanda Ujian Bagi Manusia Dan Satu Tanda Daripada Kehebatan Dan Daripada Keajaiban Daripada Allah Dengan Hikmah Nah Siti Mariam Dijadikan Sebagai Contoh Dia Sebagai Pemerannya Disini Di dalam Surat Tahrim Dikatakan Bahwa Simbol Dan Martabat Seorang Mumin Sejati Itu Dilambangkan Seperti Wanita Firaun Dengan Siti Mariam Nah Siti Mariam Itu Seorang Gadis Seorang Perawan Yang Betul-betul Virgin Murni Dia Tapi Tiba-tiba Kok Hamil Dan Punya Anak Beliau Sendiri Bingung Dia Tidak Mengerti Tetapi Disitu Adalah Rencana Dan Kehendak Allah Sehingga Ketika Akan Melahirkan Beliau Sampai Dibimping Pergilah Kamu Kesana Ke Bukit Yang Tinggi Dan Goyangkanlah Itu Pohon Tamar Disitu Berjatuhan Buah Yang Segar Sehingga Mengatakan Ya Allah Kenapa Ini Rasa Sakit Yang Begini Susahnya Kemudian Apa Kata Manusia Sehingga Membuat Aku Malu Dan Susah Seakan Akan Aku Telah Membuat Berbuat Suatu Pekerjaan Yang Begitu Tidak Senonohnya Lebih Baik Saya Matilah Gitu Katanya Tidak Tuhan Berang Ini Satu Tanda Putra Yang Akan Menjadi Ujian Bagi Manusia Juga Nah Disitulah Kelihatannya Bagaimana Kuasa Tuhan Ya Manusia Bisa Menentang Yang Lahiri Tapi Di balik Itu Ada Rahasia Rahasia Yang Abadi Bagi Ujian Agama Agama Di Dunia Ini Dan Memang Disini Bila Jelaskan Bahwa Ini Akan Terjadi Dalam Suatu Bentuk Perjalanan Rohani Pengalaman Rohani Bagi Seseorang Jadi Begini Ada Nanti Yang Diuraikan Oleh Hadrat Mas Assalam Itu Wahyu Seperti Ini Juga Turun Kepada Mas Maut Kalau Mariam Dengan Kesucian Dirinya Itu Lalu Ditiupkannya Ruh kami Kedalam Rahimnya Lahirlah Nabi Isa Itu Kan Secara Lahiri Lahiri Tetapi Nanti Di Akhir Zaman Akan Ada Satu Dari Sekian Triliun Manusia Dia Mencucikan Diri Karena Dia Sangat Fanafilah Dan Fanafi Rasul Kemudian Itu Dia Mencapai Derajat Mariam Setelah Mencapai Derajat Mariam Wana Fanafi Mirulina Kami Tiupkan Ruh disitu Betapa Sakit Malu Juga Orang Tidak Percaya Dan Memusuhi Juga Nah Itu Proses Itu Terjadi Seperti Dulu Mariam Juga Merasa Malu Dan Juga Tersingkirkan Khazrat Mas Mas Sedihnya Dan Hilang Seperti Pegangan Hidupnya Tetapi Kata Tuhan Tidak Kamu Justru Sebagai Masil Sebagai Bayangan Daripada Isa Jadi Prosesnya Ini Cuma Yaitu Dengan Proses Rohani Kamu Sekarang Jadi Mariam Jangan Dengar Dunia Aku Sebut Kamu Mariam Karena Suci Bersih Dari Situlah Nanti Beliau Ada Suatu Proses Kemudian Bangkit Dan Ditiupkan Menjadi Makhluk Ciptaan Yang Baru Rohani Itu Sebagai Isa Ibn Mariam Ini Sangat Menarik Tapi Karena Waktu Membatas Kita Tetapi Nanti Akan Kita Sambung Pada Episode Selanjutnya Baiklah Pemirsa MT Dimanapun Anda Berada Demikianlah Hasil Perbincangan Kami Mengenai Buku Bahteranuh Dari Halaman 66 Hingga Halaman 71 Mudah-mudahan Poin-poin Yang telah Dibicarakan Tadi Bisa Menambah Wawasan Dan Meningkatkan Keimanan Kita Dan Mungkin Bisa Menambah Minat Baca Kita Terhadap Buku-buku Hadrat Masih Muali